Orang yang sudah berusia senior, 60 tahun ke atas terutama, itu masa ototnya sudah banyak turunnya, sehingga ototnya menjadi lemah. Nah, sebuah riset di Jepang memperlihatkan bahwa seorang nenek yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, dan awalnya sulit untuk berdiri, tapi dengan latihan sederhana, berulang-ulang, ternyata dia bisa berdiri dengan mudah. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba tunjukkan. Di sini ada sebuah kursi, dan kursi ini adalah tempat duduk. Tapi, cara duduknya bagaimana? Yang bisa menguatkan otot kaki. Jadi, saya kasih lihat sederhana, ini saya bersiap untuk duduk. Duduknya harus dengan pelan-pelan, berdirinya boleh cepat. Jadi, saya praktekan. Duduknya pelan-pelan, ini tangan bebas ya. Yang penting tangan ini mengatur keseimbangan. Misalnya, tangan saya begini. Pelan-pelan. Nah, jadi saya sudah duduk. Dan mulai terasa ini di otot paha maupun otot betis itu terasa. Sekarang berdirinya boleh cepat. Lalu, turun lagi dengan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini boleh cepat-cepat. Nah, ini caranya. Sederhana sekali. Kalau untuk pertama kali terasa ini sangat berat, Maka itu berarti otot sudah banyak berkurang masanya. Masa ototnya turun banyak. Jadi, harus dilatih. Dilatihnya dengan duduk. Tidak usah lari-lari kemana-mana. Saya coba lagi. Duduk pelan-pelan. Kerasa di sini dan di sini. Jadi, silakan berlatih sendiri di rumah. Setiap kali mau duduk, jangan cepat-cepat duduk. Tapi, pelan-pelan menurunkan badannya sampai terduduk. Awalnya mungkin sulit, tapi setelah beberapa kali akan terasa mudah.